Ini adalah kisah perjalananku. Dapatkah aku temui seribu tahun lagi hutan seindah ini di bumi? Sahabat, aku lagi ada di hutan pinos yang sangat sejuk dengan air terkenya yang sangat indah. Ini sebagai bentuk memperkenalkan hutan kepada generasi berikutnya dan kelangsungan generasi yang mendatang. Selamat datang di Serambang Pak Ngawi. Oke, satu orang itu 20 ribu ya. Kita akan masuk ke kawasan Serambang Pak Ngawi. Serambang Pak merupakan taman hutan pinos yang berada di lereng Gunung Lawu. Ini berada di kawasan hutan Jogorogo, tepatnya di desa Girimulyo, kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini memanfaatkan lahat perutani KPH Lawu seluas 11 hektar yang berada di desa Girimulyo. Sebuah taman hutan yang sangat indah sekali. Dan sebagai tempat belajar, terutama pohon pinos dan area apa saja yang ada di dalam tamannya. Dan tentunya ratusan pohon pinos bisa menjadi spot foto yang instagramable banget, sahabat. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa hutan dan pohon menjadi kelangsungan kehidupan untuk generasi berikutnya. Kita bisa jaga dan pelihara sampai saat ini. Datang ke tempat ini bukan hanya ingin berfoto maupun merasakan kesucukan dan keindahannya saja. Tetapi kita juga belajar bahwa hutan memberikan banyak manfaat untuk kita. Seperti tulisan-tulisan berikut ini. Sahabat, bila kita beruntung, akan mendengarkan bunyian picauan satwa seperti ini. Selain untuk berfoto, taman hutan ini juga memiliki tempat-tempat yang unik seperti rumah pohon, jembatan, aneka payung berwarna-warni, dan lain sebagainya. Fasilitasnya juga lengkap seperti area parkir, toilet, kamar mandi, tempat ibadah, gazibo, dan rumah makan. Semuanya ditata begitu epik dan alami, menyecahkan bahwa ini adalah kawasan hutan. Bila kita beruntung, kita akan menemukan beberapa satwa langkah khas dari Serambang Park, Nawi. Selain itu, di taman hutan ini kita juga akan menemukan 70 jenis berbagai bunga yang ditanam di area butan pinus ini, teman. Betapa bangganya kita orang Indonesia yang memiliki hutan sebagai paru-paru dunia dan kita bisa merasakan keindahan milik kita. Kawan, di Serambang Park ada miniatur kincir air unik banget. Di sini aku menyadari betapa Indonesia ini kaya dengan keindahan alam dan layak disebut sebagai samrut katulistiwa. Hutan juga disebut sebagai ibu bumi yang melahirkan berbagai kebutuhan untuk kelangsungan kehidupan manusia mendatang. Dari hutan ini mengalir sumber air yang menjadi air terjun yang sangat indah menjadi tempat wisata. Air yang mengalir ini mengalir sampai ke masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk perairan sawah. Hanya kalau perwisata kesini, jangan sampai ke satu jahat ya kawan supaya kita tidak terpleset ataupun tanah longsor. Di sini view-nya bagus sebagai spot foto ataupun vlog video. Taman ini terkenal dengan kebersihannya teman. Tetapi kalau kita menemukan sampah, bungutlah setelah itu masukkan ke dalam sampah. Karena kelestarian hutan tanggung jawab kita bersama. Dan tanamlah pohon untuk generasi masa depan.